Halo Sobat Youtube, selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun Sobat Youtube nonton video ini terima kasih masih sudah mampir di channel kami Arim dan Krishna Media untuk Sobat Youtube yang baru pertama kali mampir ke channel kami Roll the intro oke di video kali ini kita syuting di luar lagi jadi kita syuting di Ubud Valley Resort ya tempatnya natural, unik, dekat dengan alam jadi recommended banget buat Sobat Youtube sekalian yang berliburan di Bali jadi di Bali banyak hotel melakukan promo karena wisatawan mancanegara masih belum berani atau belum bisa datang ke Bali oke cek aja di Instagramnya kemudian di website-nya nanti saya cantumkan di link deskripsi oke di video kali ini saya akan melakukan satu atau memberikan video mengenai DJI Mini 2 ini DJI Mini 2 jadi kita berikan apa keunggulan dan apa kekurangan dari DJI Mini 2 ini oke tanpa berbahasa basi kita langsung aja ke kesimpulannya oke seperti di video saya sebelumnya di keunggulan dan kekurangan DJI Mavic Air 2 di sini mungkin ya jadi kita omongin dulu keunggulannya ya dari keunggulan DJI Mini 2 ini keunggulan yang pertama adalah ukurannya kecil seperti DJI Mavic Mini 1 jadi tidak ada perubahan ukuran berat juga tidak ada perubahan dengan ukuran drone seperti ini portabilitas juga sangat terbantu dengan drone sekecil ini kita bisa menyelipkan di tas ransel dimana asalkan propellernya terproteksi dan gimbalnya sudah dipasang gimbal clampnya jadi dengan ukuran sekecil ini portabilitasnya bisa kita adu ya kemudian yang kedua adalah dengan drone sekecil ini kita bisa bermanuver melebihi dari drone-drone yang ukurannya lebih besar jadi kita bisa melewati gap-gap kecil kita bisa bermanuver sesuai dengan keinginan kita asalkan bisa memastikan kondisi drone relatif aman ya selamat menikmati kemudian yang kedua hal positif yang kedua dari DJI Mini 2 ini adalah dia sudah dilengkapi dengan OkuSync 2.0 seperti di DJI Mavic Air 2 atau DJI Mavic 2 Pro maupun Zoom jadi dengan OkuSync 2.0 kita bisa memastikan koneksi antara drone dan controller masih dengan kualitas yang cukup baik jadi di video ini di tes jarak di kota saya sampai di 1 km jadi 1 km itu menurut saya sudah lebih dari cukup untuk drone yang sekecil ini jadi tidak perlu usah jauh-jauh 2 kg buat apa juga kita terbang sejauh itu mending kita naik motor 1 kg kemudian kalau memang ada landscape yang ingin kita abadikan di video maupun foto kemudian yang ketiga ya keukulan yang ketiga di kameranya kameranya sudah 4K sekarang dibandingkan dengan 2.7K di DJI Mavic Mini yang pertama lebih dari cukup untuk hobius atau teman-teman yang baru memulai memulai atau mulai tertarik dengan drone dengan 4K ini kalau workflow kita di 1080p bisa kita crop dan lain sebagainya jadi dengan drone sekecil ini kameranya 4K dengan 3-axis gimbal stabilizer luar biasa hasilnya untuk drone sekecil ini ya jangan bandingkan dengan DJI Mavic Pro 2 atau DJI Mavic Air 2 jangan bandingkan kualitas videonya dengan drone-drone tersebut keunggulan berikutnya adalah DJI benar-benar telah mengupdate motor dari DJI Mini 2 ini jadi jika dibandingkan dengan DJI Mavic Mini yang seri yang pertama jadi kalau kita menerbakan drone dengan kualitas angin yang relatif menurut kita tidak kencang kadang-kadang muncul peringatan strong width ya kalau di DJI Mini 2 ini padahal angin menurut kita relatif kencang peringatan itu sama sekali belum muncul ya bahkan dengan angin seperti itu dengan normal mode masih kita bisa permaneuvre saya relatif normal lah jadi tidak ada benar-benar ada goncangan ataupun gimbal mengalami gangguan ya seperti di video saya ini jadi saya sempat mengetes angin walaupun anginnya tidak kencang-kencang banget ya jadi DJI benar-benar telah mengupgrade motor dari drone ini ya kemudian hal positif yang berikutnya adalah DJI berhasil menambah flight time ya walaupun 1 menit tetap saja kita harus hargai usaha DJI untuk benar-benar memaksimalkan drone sekecil ini ya dengan drone sekecil ini DJI mengklaim bisa 31 menit oke sekarang ke pro-contra ada yang pro ada yang contra mungkin ya sensor mengenai sensor sensornya hanya di bawah saja tidak ada sensor depan, samping, belakang, atas itu tidak ada jadi mungkin ada yang contra dengan situasi seperti itu untuk pilot, penerbang, pemula mungkin tidak suka kenapa tidak dipasang sensor dan lain sebagainya mungkin DJI juga berpikir mengenai berat drone ini dia stick di bawah 250 gram mungkin kalau ditambah sensor dan lain-lain akan menambah beratnya tapi untuk beberapa orang sensor itu kadang mengganggu kadang mengganggu dimana drone dalam posisi yang relatif aman cuma karena dia punya batas jarak antara sensor dan obstacle kadang-kadang dia berbunyi sensornya seperti itu jadi kalau pribadi saya tidak ada sensor tidak masalah karena saya relatif lebih sering memainkan drone dalam posisi saya masih bisa melihat drone ya yang penting GPSnya bisa ngelock itu saja kalau saya kalau masalah sensor sih relatif ya ada yang pro ada yang kontra mungkin oke kekurangan ya kekurangan yang pertama ya yang pertama menurut saya sebenarnya DJI bisa melakukannya ya pertama itu kameranya kameranya tidak ada mode di cine light tidak ada mode di log ya sebenarnya itu kan sifatnya ya relatif firmware ya atau minor lah untuk menambah beratnya kan minor sebenarnya itu cuman mungkin juga DJI tidak mau mengganggu pasar drone-nya yang lain ya jadi di DJI Mavic Air 2 kemudian DJI Mavic 2 Pro jadi dia tidak mau juga mengganggu itu kemudian yang kedua minornya ini propellernya propellernya tidak quick release ya kita perlu screwdriver perlu obeng untuk melepas scrubnya jadi kalau situasinya ada scratch atau apa kita mau ganti ya agak ribet sedikit sebenarnya masih bisa sih sebenarnya juga DJI memasang yang quick release ya quick release propeller cuman juga itu akan mungkin pertimbangannya akan menambah beban kemudian jenis propellernya kan berbeda ya kelenturan dari propeller antara DJI Mavic DJI Mini 2 ini dengan yang lain ya yang seri-seri yang quick release propeller jadi itu merupakan minor yang kedua menurut saya oke hal minor berikutnya adalah walaupun di DJI Mini 2 ini ada fitur intelligent flight mode di DJI Mini 2 ini tidak ada fitur active track maupun follow me untuk beberapa orang fitur itu mungkin sangat perlu ya seperti teman-teman yang suka bersepeda suka naik motor fitur follow me atau active track itu penting buat mereka ya sebenarnya DJI bisa menambahkan fitur itu sepertinya ya cuman karena tidak ada sensor DJI takut mengganggu keamanan atau safety dari penggunanya jadi tidak ada sensor depan kemungkinan menabrak atau misleading drone-nya bisa saja ya jadi mungkin karena fitur keamanan jadi DJI tidak menambahkan fitur follow me maupun active track di drone ini sayang memang drone sekecil ini tidak ada fitur itu kemudian hal minor berikutnya adalah sensor yang di bawah ini belum bisa di non-aktifkan ya kadang-kadang kita terbang melalui gap yang kecil dan gap itu berada di bawah drone otomatis akan naik ya berhati-hati memang untuk mengatur ketinggian atau jarak antara drone dengan gap yang berada di bawah jadi seandainya bisa dimatikan GPS sudah terlock ya sepertinya saya sendiri confident untuk melakukan manuver-manuver seperti melalui gap yang kecil cuman karena tidak bisa dimatikan ya lebih kita perhitungkan lagi atau tidak bisa di non-aktifkan ini ya sensor bawahnya jadi lebih kita lebih perhatian lah lebih dengan kondisi gap yang ada jadi kalau seandainya di firmware berikutnya atau firmware update berikutnya bisa di non-aktifkan saya akan sangat berterima kasih kalau di non-aktifkan jangan terbang di dalam ruangan karena dia akan wandering kesana kemarin tidak jelas tercuali kita pasang prop ga dia oke yang minor yang berikutnya adalah mungkin ya agak kontradiktif video saya sebelumnya untuk DJI Mavic Air 2 dengan sekarang DJI Mini 2 ini jadi untuk DJI Mini 2 yang ukuran drone-nya kecil sayang sekali kontrolernya sama dengan DJI Mavic Air 2 mungkin DJI juga memperhitungkan bahwa kedepannya kontrolernya akan didesain seperti ini tapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya DJI Mini 2 itu kontrolernya juga kecil dan dilengkapi juga dengan Ocusing 2.0 ya namanya manusia pengen yang sesimpel mungkin untuk apa namanya kelas traveler drone seperti DJI Mini 2 itu akan lebih baik seandainya DJI memberikan kontroler yang sama seperti sebelumnya cuma disematkan Ocusing juga Ocusing 2.0 seperti di DJI Mavic Air 2 jadi menurut saya drone-nya lebih kecil dari kontrolernya agak aneh aja oke sobat youtube sekian video kali ini oke kesimpulan ya kesimpulan ya kesimpulan drone ini mau dibilang untuk pemula ya bisa untuk pemula jadi untuk melatih orientasi kalibrasi tangan dan lain sebagainya bisa tapi karena tidak dilengkapi sensor ya harus hati-hati DJI agak aneh ya untuk drone entry level pertamanya adalah spark ya spark itu dengan sensor di depan jadi benar-benar user friendly saat itu ya walaupun konektivitasnya ya masih jelek ya untuk kalau dibandingkan sekarang ya cuman ke belakang ini DJI entry levelnya malah sensornya minimal ya jadi agak bingung juga saya dengan pola marketing dari DJI jadi kalau dibilang entry level tidak ada sensor ya relatif perlu apa pengetahuan tentang drone sebelumnya sebelum menerbangkan ini sebenarnya jadi tidak tidak murni benar-benar entry level ya kemudian kalau dibilang pro nanggung ya jadi kualitas video kualitas fotonya masih nanggung ya jadi tidak tidak bisa kita memaksimalkan walaupun dia bisa di raw foto untuk editor pemula seperti saya tidak seleluasa di Mavic Pro maupun Mavic R2 untuk mengeditnya ya jadi mengedit video pun seperti itu agak sedikit susah kita mengeditnya oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir semoga video ini bermanfaat buat sobat youtube sekalian oke jika ya dalam penyampaian pasti karena saya juga bukan seorang profesional droner ya pasti ada kekurangan silakan sobat youtube jika ada masukan koreksi atau komentar silakan komen di kolom komentar semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan dan semangat berkarya